Terima kasih. Terima kasih ya, kamu sudah makan siap? Kebetulan kita sudah makan. Kita makan sama-sama ya. Oke. Saya sudah banyak pacar lah. Hah? Iya. Gue lihat. Tengok kesalahan gue sendiri. Ya, tapi kan itu belum tentu, Liz. Siapa tahu teman kantornya si Lola yang itu yang dulu? Gue kan kenal Lola, dan cewek itu tuh bukan Lola. Emangnya kamu masih suka sama Joe? Nggak tahu. Nggak mungkin. Lagian lo ngapain ke kantornya dia kalau lo nggak mau ketemu dia? Kamu pengen melihat dia kan? Mungkin gue kangen kali ya. Itu namanya lo masih suka sama Joe. Nggak tahu, ah. Lo ngepulang ke rumah orang tua. Jangan cengeng. Eh, eh, eh. Liz, mau kemana? Apa sih? Tadi Pak Tarik nyariin lo. Loh. Neng, salah. Eh, emangnya bukan tipe lo ya? Halo, selamat malam. Eh, Liz. Apa kabar, Liz? Ah, syukurlah. Joe? Joe belum pulang. Sekarang Joe suka pulang malam. Tapi nggak apa-apa kok. Nanti juga dia biasa lagi. Ya, ya. Nanti saya sampaikan salam Liz buat Joe. Ya, ya. Eh. Ngomong apa tadi, Pak? Kok kayaknya kesannya Joe itu nggak bener? Papa bicara apa adanya, kok? Malam, Tante. Malam. Eh, silahkan. Silahkan duduk. Makasih, Om. Darah, Darah kemana, Pak? Ya, sudah berangkat keluar kota, Joe. Sudah berangkat? Kok nggak telepon ke kantor sih? Dia diantar orang sekolahnya kok. Kamu dari mana, Joe? Jalan-jalan. Maaf, Tante. Saya ngajak Joe. Memangnya kamu nggak kerja? Kerja, Tante. Di perusahaan otomotif. Amanda tinggal sama orang tuanya di sini? Enggak, Tante. Kebetulan tinggal sendiri. Orang tua saya di Pangkal Pinang. Katanya kamu masih rahat. Enggak deh, mau langsung balik aja. Loh, kok buru-buru Amanda? Iya, Om. Udah malam. Besok mau kerja. Permisi, Tante. Ya, silahkan. Mama, ini gimana sih? Amanda baik banget gitu. Terus emang kalau baik itu kenapa? Mama suruh dia nginep gitu. Loh, kalau buru kenapa tidak, Mak? Eh, emang dia itu siapa, Pak? Ma, jangan melihat orang dari penampil luarnya aja. Apa susah sih mengerjakan orang? Joe, kamu pacaran ya sama Amanda? Memang kenapa? Di segimana? Kamu sudah nggak suka ya? Mungkin. Abis, tadi juga Mama nggak ramah, Pak. Iya. Mungkin Mama juga nggak suka sama si Amanda. Iya, tapi nggak suka tuh jangan gitu caranya dong, Pak. Nggak usah sini sebegitu. Jadi, kau pacarannya? Iya, kita jalanin aja. Bener kamu nggak suka sama si Liz? Papa ini nanya gimana sih? Kok muter sana sini? Udah, jauh mau tidur. Mau ikut, Pak? Enak aja. Mana, Pak? Luar dulu. Liz, kamu kok diam aja sih? Kenapa? Kamu nggak enak badan? Enggak sih, Pak. Cuma capek aja. Liz, jangan panggil aku, Pak, dong. Panggil nama aku saja. Kalau di kantor sih, nggak apa-apa. Jangan dong, Pak. Please, Liz. Aku yang minta. Ntar kata orang apa lagi? Apa kata orang? Apa kata dunia pun saya nggak peduli. Ya, buat bapak sih nggak masalah. Tapi buat saya, Nggak tahu ya ada yang jadi repot. Terus saya dikira cewek apaan lagi. Tapi bapak sih namanya aneh. Kayak lomba. Tarik tambang. Eh. Oh iya, Liz. Saya sudah atur acara tur kita untuk ke Anjar minggu depan. Hah? Anjar? Iya, Kak Anjar. Kamu suka, Kak? Halo? Bu, ini Liz. Liz? Kenapa kagak dari kemarin sih lu teluput minyak lu? Minyak kuatir banget sama lu. Tapi lu sehat kan? Iya, sehat. Nggak apa-apa kok. Jangan banyak pikiran, ya? Lu udah kok sendiri? Udah. Udah dapet. Sendirian, ya? Bu, pelan-pelan dong. Kalah suara TV-nya tuh. Kenapa lu kagak ajak si Lola? Iya, ini kok sama Lola. Don. Matin, kenapa sih itu TV? Berisik amat. Orang gue lagi ngomong juga, An. Ibu yang kecilin suaranya. Kerong budak aja. Bukan cuma tetangga yang bangun. Kuntil anak bisa kabur kebirit-birit. Oh, salam buat Bapak sama Don. Iya. Ntar nggak sampeinnya salamnya, ya? Udah, ya? Waalaikumsalam. Pak, Pak. Dapet salam dari Liz. Liz kagak ape-ape. Oh, iya. Ibu aja yang kayak kompor. Kompor? Muka lu jauh. Udah, ibu sama Bapak tidur deh. Eh, ntar dulu. Bu, Don pengen lanjutin di luar kota nih. Emangnya lu dapat biaya siswa apaan sih? Kagak. Tapi, Don pengen keluar di luar kota. Dan besok pagi, Don harus berangkat. Eh, Don. Lu jangan main-main ya. Pak, Don tuh mau kuliah di luar kota. Iya, udah tau. Mau ketemu sama si Dara. Dara? Dari siapa sih? Dara tuh adeknya si Jo. Ah, si ibu mah nggak ganggu orang tidur. Ya ampun, Don. Lu jangan pacaran sama dia ya, Don. Nyak lu kagak kuat kalau ada urat sampe. Nyonya Rosme. Jangan, Don. Jangan. Nyak minta jangan. Jangan, ye? Bu, nggak ada hubungannya. Pokoknya, Don pengen keluar di luar. Titik. Dan Don pengen besok berangkat. Titik. Udah. Bapak sama ibu tidur aja deh. Udak nih guping nih. Guping lu aja yang congean. Pak, tidurnya. Nanya. Ginter dulu. Aduh, kasar banget atuh si ibu teh. Eh, 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 eh. Oke, atuh. Pak, ibu udah nggak sabar tuh. Oh, jadi lu dah. Aduh, ngukul molo, ngukul molo. Eh, diem anak kecil. Ngomong, we. Biarin. Bu, hati-hati bapak mainnya galak ke bu. Eh, bapak tinggal jabo. Aduh. Timpuk lagi. Lih. Fire. Rancangnya matang. Aduh. Itu namanya goyangannya kenceng itu. Makanya mainnya jangan dikasar-kasar, Pak. Pak. Alus. Set. Set. Tapi apa perbedaan itu harus membuat kita tidak bisa bersatu? Buatlah ku yakin dengan keputusanku ini. Beri aku satu jawaban kenapa kita tidak bisa hidup bersama. Kok ya bagi aja surat-suratan? Kok lu sih yang sewot? Ih. Emang Joe bilang apa, Liz? Nggak tahu. Pasti minta balikan deh. Balik badan. Udah lah, Liz. Udah nggak ada waktu lagi untuk cinta-cintaan. Masih banyak waktu untuk bersenang-senang. Seperti muka anjar. Piknik, piknik. Oke, oke. Lu ya baru mau piknik aja. Mata lu itu melotot-otot jatuh. Rasain lu. Yang penting piknik, oke? Oh my God. Iya. Lu serius nggak mau ikut? Gue nggak tertarik. Tapi nggak tertarik kan nggak berarti lu nggak ikut? Gue itu nggak tertarik dan gue nggak mau ikut. Titik. Serius lo? Kalian ini ya. Kalian minta surat pernyataan dari gue. Udah, Liz. Makan dulu deh. Makan siangnya. Keburu dingin. Malapet. Makin kacau ya tuh anaknya. Eh, makin lama makin berubah atau nggak? Nggak ngerti gue. Ya, bagus lah. Bagus. Lu mau Liz jadi gila? Lu sinting lu kadang-kadang lu. Gila. Iya, kalau emang itu yang terbaik buat dia. Kenapa? Nggak? Nah, kan. Lu ternyata jahat juga lu ya. Lu tahu ya? Sinting. Sinting emang kadang-kadang. Halo. Halo. Ini Liz. Saya udah di depan kantor, em. Di depan kantor? Iya. Saya udah terima surat kamu. Terus, desain baca. Saya mau ketemu dulu. Siapa, Jo? Mantan pacar kamu? Eh, tapi aku udah nggak di kantor. Nggak ada di kantor? Emangnya kamu di mana? Iya, iya. Tapi agak malamang nggak apa-apa ya? Eh, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Saya tungguin deh. Jam berapa aja saya tungguin. Iya, Jo ya. Terus, kamu ketemu. Ya udah. Kamu hati-hati ya. Siapa, Jo? Mantan pacar kamu itu kan? Iya. Aku ada janji sama dia. Tapi kita masih ada acara, Jo. Iya sih, aku tahu. Tapi juga... Aku udah janji sama dia. Tapi kamu udah janji mau nemenin saya, Jo. Udahlah, kita masih ada satu party lagi. Udah, kalau kamu nggak mau nemenin saya pergi sendiri aja. Besok-besok saya sudah sibuk banget. Eh, kok kamu nggak angkut sih? Kamu kalau udah janji orang yang bener dong. Iya, iya, iya. Besok-besok aku nggak mau ngebatalin janji lagi ya. Ah, gomba. Maaf, mbak. Masa kami yang mau turut. Ah, ah, ah. Lho masuk, mbak. Ah. 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 Kamu semalam pergi sama Alice, Jo. Tadi malam, Jo pergi sama Amanda. Oh, iya. Kenapa Amanda nggak sering-sering diajak sini? Eh, Jo, kita sarapan dulu, yuk. Nggak usah, dia, ma. Jo sarapan di kantor aja. Lagi, ya, ma. Di sini masih tidur tuh, Jo. Soalnya semalam pulangnya malam banget. Katanya ketemuan makamu. Eh, kayaknya enggak deh, Jo. Kayaknya dia pulas banget. Ntar aja deh, telpon dia lagi ya. Oke, makasih. Pagi, Ola. Pagi, Pak. Liz kemane, kok nggak kelihatan? Tadi Liz itu pesan sama saya, katanya dia hari ini datang telat. Karena agak sakit, Pak. Kenapa ya? Akhir-akhir ini Liz sering sakit. Mungkin itu karena dia pulang kemaleman, Pak. Pulang malam? Memangnya ada acara apa? Dia habis ketemu Jo. Jo. Iya, Pak. Siapa, Jo? Jo itu bekas pacarnya si Liz, Pak. Ya, sebenarnya mereka belum putus, Pak. Belum putus? Yang mana yang benar? Belum putus? Atau bekas pacarnya? Eh, saya juga bingung, Pak. Eh, Liz. Itu dia, Pak. Sebentar. Dan nggak patung apa kita ya? Lagian kenapa lo nggak nyapa duluan, Pit? Eh, lo kenapa? Diam aja lo. Ih, gue sih nggak masalah. Jalan. Liz. Hah? Kalau sakit kan bisa minta ikut. Nggak perlu masuk. Eh, saya nggak sakit kok, Pak. Cuma telat bangun aja. Oh ya, saya mau minta izin, Pak. Saya nggak bisa ikut piknik. Nggak bisa? Kenapa? Ya, nggak bisa aja. Buat saya waktunya nggak tepat sih. Jadi, saya minta Bapak bisa ngerti. Saya nggak bisa ikut. Nggak apa-apa. Saya juga mungkin akan membatalkannya. Walaupun saya sudah mengumumkan, saya akan bilang kepada mereka kalau waktunya juga kurang tepat. Terserah Bapak deh. Liz. Oke. Nanti malam kita lihat-lihatnya. Eh, kita lihat mampu aja deh, Pak. Sekarang Mama malah nyuruh Joe untuk ngajak Amanda main ke rumah. Kamu heran? Kenapa? Mama udah nggak mau lagi kalau Joe berhubungan sama Liz. Padahal Amanda belum betul lebih baik daripada Liz. Iya, Pak. Joe itu kenal betul siapa, Liz. Dan Joe bisa sangat mencintai Liz. Tapi kan Amanda... Joe belum tahu siapa Amanda, Pak. Bagus kalau kamu sadar itu. Tapi hati-hati dengan Amanda. Ya, dia sih memang cantik. Tapi siapa tahu dibalik kecantikannya, mungkin tidak baik. Joe mau ketemu sama Liz, Pak. Ya harus. Bodoh kalau kamu putuskan dia tanpa ada alasan yang keras. Jadi, Papa setuju nih kalau Joe tetap berhubungan sama Liz? Papa sih setuju aja, Joe. Kasih, Pak. Hehehe, ya? Ya. Halo? Eh, Liz! Lo sehat aja, Kak? Iya. Semenjak si Don pergi, nggak ada di repot sendiri. Mana susah banget diaturnya, Dea. Mana sekolahnya pakai pindah segala. Masih, Pak. Pusin deh, Minyak. Kodol nggak bilang apa-apa sih sama Liz. Terus gimana, Ibu tahu kan alamat sama nomor teleponnya? Udah, biarin aja deh, ntar Liznya ngebungin. Ya udah, Ibu mendingan cari orang buat bantu-bantu di rumah. Ya? Iya, Minyak sih udah dapet. Saudara Minyak sendiri. Katinya sini hari mau dateng. Liz, lo jaga diri lo baik-baik ya? Udah ya? Iya, iya. Siapa yang lo bilang mau dateng hari ini? Kan ya udah ngomong. Yati mau dateng kemari, bakal bantu kita di sini. Yati, kapan ngomongnya tuh, Bu? Perasaan mah belum pernah ngomong. Nah, lo yang pikun apa gue yang pikun? Eh, perasaan mah kamu yang pikun. Nah, sekarang begini aja deh, kita tes deh. Ya, mau gak? Situ apa sini yang pikun? Itu aja. Emang ada mesin tesnya? Pakai ngetes segala. Udah deh ya, gak usah dibahas lagi ya. Ilah, belagu. Belagu pisang. Bahas-bahas noun. Begini, Pak. Piknik tetap harus dilanjutin, Pak. Apa gak bisa tinggal lesan seperti itu, Pak? Memang waktunya dapet, Pak. Wah, gak bisa dong, Pak. Masa bapak memakai alasan yang dipakai sama les, Pak? Pokoknya piknik ini harus tetap berlanjut, Pak. Bapak namanya sudah bertindak tidak adil, Pak. Saya harus protes ke atas. Gak bisa begitu, Bang. Silahkan kamu protes. Sudah tahu kamu harus bertemu dengan siapa. Udah, Pak. Oh, ya hati. Oh, ya hati. Ya, Pak. Oh, ya hati. Oh, ya hati. Bipi lo, bipi lo. Gue kagak tahan. Seksi banget. Jadi, yang namanya Yati, Teng, ini? Iya. Allah, bagus, Noe. Ayo, Yati. Yati. Bang, saya Yati. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits. Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih telah menonton!